Pemerintah kota Surakarta terus berbenah untuk mewujudkan Surakarta sebagai kota inklusi. Adanya Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 9 Tahun 2020 tentang kesetaraan defable menunjukkan bahwa pemerintah kota Surakarta sudah mempunyai komitmen untuk memperhatikan penyandang defable. Salah satu komitmen yang dilakukan adalah dengan berupaya memenahi pelayanan publik yang serana umumnya agar ramah pula terhadap kebutuhan defable. Fasilitas umum di kota Surakarta dalam semua sektor sudah bagus dan selalu meningkat setiap tahunnya. Contohnya di kantor MPP di kota Surakarta ini sudah membuktikan bahwa solo ramah defable. Jika kita perhatikan di kantor MPP sudah disediakan beram atau tangga landai dan lift sehingga memudahkan defable melakukan aktivitas pengurusan berkas berkaitan dengan layanan OSS dan NIB tanpa terkena rute yang terlalu banyak anak tangga atau kemerahan jalan yang berlebih serta pelayanan petugas yang bersahabat. Alhamdulillah di gedungan MPP ini saya mendapatkan pelayanan dengan baik dan semuanya akses untuk defable. Hari ini saya telah datang ke MPP kota Surakarta untuk mengurus NIB. Alhamdulillah puji Tuhan saya mendapatkan pelayanan yang baik dari mulai orientasi mobilitas dari posat pam sampai ke loket. Jadi MPP kota Surakarta akses untuk penyandang disabilitas. Pemerintah kota Surakarta berkomitmen memberikan pemenuhan hak penyandang disabilitas selain aksesibilitas publik, sensivitas atau kepekaan petugas layanan publik juga diberikan dalam melayani semua ragam disabilitas. Peran disabilitas pun dilibatkan dalam mendorong pemerintah kota Surakarta untuk mewujudkan layanan yang inklusif. Dalam rangka memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dan melayani semua segmen masyarakat di BMPT SP Kota Surakarta memaksimalkan pelayanan kepada defable mulai dari saat mereka datang sampai dengan selesainya pelayanan. Hal tersebut merupakan salah satu upaya memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dan tidak membeda-bedakan. Dengan meningkatkan aksesabilitas layanan dan fasilitas umum yang dibutuhkan oleh defable berarti meningkatkan akses mereka ke pendidikan, pekerjaan, aktivitas ekonomi, aktivitas sosial serta memperdayakan mereka untuk menjadi individu yang mandiri yang juga berpartisipasi dalam komunitasnya sehingga dapat mewujudkan kota Solo yang ramah defable. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!